Mengenal sejarah Mustafa Kemal Ataturk, ayat terhormat Turki modern, adalah ditaktor yang paling cerdas, penuh kebajikan, pemimpin militer yang legendaris, dan revolusioner yang gelisah, yang meskipun menghadapi banyak kesulitan, menyelesaikan tugas-tugas manusia super dalam waktu 15 tahun yang menakjubkan. Ataturk memiliki hasrat mendalam terhadap sains dan percaya bahwa masa depan bangsanya akan tergantung pada apakah ia akan meninggalkan semua ideologi dogmatis dan merangkul sains. Untuk mencapai hal ini dan meninggalkan budaya dan tradisi Arab yang mengalami kemajuan, ia menciptakan alfabet baru versi Latin yang disesuaikan, yang jauh lebih rumit dari bahasa Arab yang digunakan oleh Ottoman. Dia mengungkapkan rencana ini kepada sekelompok ahli bahasa dan profesor pada 1928 di Ankara dan bertanya kepada mereka berapa lama untuk sepenuhnya mengadopsi alfabet baru ke dalam bahasa Turki. Mereka mengatakan 3-5 tahun, Ataturk menjawab, kita akan melakukannya dalam 3-5 bulan. Ataturk melakukan segala daya untuk mendidik bangsanya karena dia percaya perang terbesar adalah merawan ketidaktahuan. Rezim partai tunggal Ataturk membangun ribuan sekolah dan ia sangat menganjurkan sistem pendidikan sekuler dan ilmiah. Dia pernah berkata, jika suatu hari ajaran saya bertentangan dengan sains, pilihlah sains. Artinya, ia benar-benar menentang dogma dan ingin gerakan terus-menerus memperbaiki diri. Ataturk yang menurut catatan resmi, membaca setiapnya 3.997 buku sepanjang hidupnya, juga menulis buku geometri, di mana ia mendefinisikan semua istilah matematika dan geometris yang mendasar dan memberikan contoh aksioma dasar dan teorema. Sebagian besar terminologi matematika yang digunakan orang Turki saat itu dalam matematika dan geometri telah ditemukan dan diterjemahkan oleh Ataturk. Dia sengaja menggunakan kata-kata Turki murni, di mana dia bisa dan menyingkirkan nama-nama Farsi Arab yang sangat membingungkan dan telah menghambat pembelajaran. Kontribusi Ataturk untuk membangun sains dan pendidikan di Turki sangat penting. Tidak heran jika Profesor Asis Sancar, pemenang Nobel Kimia 2015 dan orang Turki pertama yang dianugrahi hadiah Nobel Pengetahuan mengatakan, pemilik sebenarnya dari hadiah ini adalah Ataturk dan Republik Turki. Oleh karena itu, saya menyumbangkan medali ini untuk Ataturk. Terlepas dari apa yang mungkin dikatakan para kemaling yang tidak tahu informasi atau sengaja menipu, Ataturk adalah seorang ditaktor dan ini dapat dibuktikan dengan kata-katanya sendiri. Pada 31 Oktober 1922, Ataturk memberikan pidato di majelis. Dia mendesak pemisahan kekalifahan dan kesultanan. Sekali lagi, orang ini jenius. Dia pertama kali memisahkan kekalifahan dan kesultanan dan kemudian menghapus keduanya dalam waktu dua tahun dan menjelaskan mengapa yang terakhir harus dihapuskan. Namun beberapa anggota majelis dengan keras menentang ini. Jadi Ataturk maju dan memberikan apa yang kita pikir adalah pidato yang sangat penting dan mengagumkan. Berikut pidatonya. Kedaulatan dan kedudukan raja tidak pernah diputuskan oleh debat akademis. Mereka direbut dengan paksa. Dinasti Usmani mengambil alih secara paksa pemerintah Turki dan memerintah mereka selama enam abad. Sekarang negara Turki telah secara efektif mendapatkan kedaulatannya. Ini fakta yang dicapai. Jika mereka yang berkumpul di sini masih melihat masalah ini dalam cahaya alami, kita semua akan setuju. Jika tidak, fakta masih akan menang. Tapi beberapa kepala mungkin bergulir. Beberapa kepala mungkin bergulir maksudnya ini adalah saya akan menghapus monarki, membawa demokrasi dan peradaban. Jika Anda menghalangi saya, saya akan memenggal kepala Anda. Karena tidak ada yang bisa menempatkan saya dan masa depan bangsa saya dalam bahaya. Sehari setelah pidato ini, dengan suara terbanyak di majelis, Kesultanan Utsmania yang didirikan pada 1299 resmi dihapus. 17 hari kemudian, takut akan keselamatannya sendiri. Raja Ottoman yang terakhir, Mehmed VI, telah meninggalkan negara itu. Apakah Ataturk keras kepala? Terkadang. Apakah Ataturk kejam? Mungkin. Apakah Ataturk seorang ditaktor? Ya, dia ditaktor. Tapi yang paling penting, apakah Ataturk melakukan hal yang benar? Tentu saja dia melakukan hal yang benar. Pidato di atas berisi ancaman kematian yang hampir tidak disembunyikan adalah alasan utama mengapa kutipan Ataturk ini terkenal dan juga merupakan prinsip pendiri Turki tertulis di dinding parlement Turki hari ini. Setelah penghapusan, kesultanan Ataturk ditawari posisi kekalifahan Islam. Meskipun ia bisa dengan mudah menjadi kalifah, semua muslim penerusan Muhammad dengan peran yang akan membunuh jutaan muslim untuk naik. Ataturk tetap setia pada cita-citanya dan dengan tegas menolaknya. Majelis menunjuk Abdul Masih II sebagai kalifah dan beberapa bulan kemudian Ataturk mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Dalam setahun ketika ia berhasil memiliki kendali penuh atas tentara dan dipeluk oleh orang-orang sebagai penyelamat bangsa, Ataturk memutuskan untuk menghapus kekalifahan dan mengusir kalifah. Sebagian besar penentang dan bahkan pendukungnya memohon kepadanya untuk menjadi kalifah sendiri. Sebuah delegasi dari India dan lainnya dan Mesir mengulangi permintaan yang sama pada saat yang sama. Terlepas dari kebesaran posisi dan prestisi internasional yang akan dibawanya, Ataturk menolak. Ataturk percaya kekaisaran Ottoman adalah struktur gila yang didasarkan pada fondasi keagamaan yang rusak. Republik baru harus memiliki fondasi yang baik dan struktur ilmiah yang dibuat dengan baik. Kalifah dan sisa-sisa keluarga Osman harus pergi. Pengadilan dan kode agama kuno harus diganti dengan kode sipil ilmiah modern. Sekolah-sekolah para imam harus memberi jalan kepada sekolah-sekolah pemerintah sekuler. Negara dan agama harus dipisahkan. Republik akhirnya harus menjadi negara sekuler. Ditaktor memberi perintah dan pemerintah Turki menjadi sekuler. Pada 1924, Ataturk telah mengubah kekalifan Islam menjadi negara bangsa yang hampir sepenuhnya sekuler secara teoritis lebih sekuler dari Amerika Serikat. Ataturk memaksa Turki memasuki zaman pencerahan. Dia mengakhiri monarki Islam dan kemudian memberikan hak pilih kepada wanita dan setiap hak lain yang dimiliki pria. Ataturk tidak pernah mendikta wanita tentang apa yang harus dikenakan tapi mendorong mereka untuk berpakaian dengan cara modern. Sebagai hasil dari reformasi Ataturk, perempuan Turki telah bisa menjadi setara secara sosial dengan laki-laki dan memperoleh sebuah kebebasan dan hak-hak dasar. Ataturk pernah berkata dengan bangga, masyarakat Turki modern perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama adalah hasil dari tahun-tahun terakhir ini. Salah satu reformasi kontroversialnya adalah hukum topi disahkan pada 1925. Warga kekaisaran Ottoman yang memiliki agama yang berbeda mengenakan pakaian dan penutup kepala yang berbeda. Sebagai contoh orang Muslim, biasa wajib mengenakan Fes yang dibuat oleh Sultan Ottoman Mahmud II. Menjadi pendiri pemerintahan sekuler Ataturk ingin rakyat yang berpakaian sedemikian rupa sehingga tidak mengekspos kepercayaan agama mereka karena ini akan menyebabkan rasa perpecahan di antara masyarakat. Dia tidak menginginkan pakaian apapun yang mengingatkan orang-orang Usmani dan ingin rakyatnya berpikir modern dan menunjukkan hal-hal ini dengan cara berpakaian. Hukum topi yang disahkan pada 1925 mengharuskan pejabat publik untuk memakai topi gaya barat dan melarang warga negara biasa untuk mengenakan apapun selain topi. Saat ini, ada beberapa kritik tentang ini yang mengklaim bahwa ini adalah hukum yang menindas dan beberapa warga telah dieksekusi karena undang-undang ini. Dalam standar saat ini, undang-undang ini dapat dianggap sebagai hukum yang menindas tetapi harus diingat bahwa Ataturk adalah seorang revolusioner yang mengubah negara Islam menjadi republik sekuler. Jadi, orang akan naif untuk mengharapkan semuanya berjalan dengan sempurna dan setiap reformasi diadopsi dengan damai. Selain itu, ada banyak foto Ataturk yang diambil setelah saat undang-undang disahkan dengan warga biasa yang tidak mengenakan topi apapun dan belum ada satupun eksekusi karena hukum ini. Sebagian besar kritik tajam Ataturk adalah fundamentalis Islam beberapa diantaranya bahkan membencinya. Mereka benar begitu. Terlepas dari apa yang dikatakan Kemalis, hampir semua reformasi Ataturk bertentangan secara langsung atau tidak langsung dengan Islam, Quran, dan hukum-hukum syariah tradisional. Ini ironisnya. Tafsir Quran yang paling dapat diandalkan yang digunakan oleh Muslim Turki hari ini yang ditulis oleh El Mali Hamdi Yasir diperintahkan oleh Ataturk yang juga memiliki buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Turki modern dan membuatnya tersedia untuk umum. Motif diungkapkan dalam dialog dengan salah satu generalnya, Qasim Karbekir yang tidak begitu menyukai gagasan itu. Tidak ada pemimpin negara Muslim lain yang bisa lolos dari pernyataan terani itu. Ataturk penyelamat bangsa bukan pemimpin biasa. Tidak ada yang bisa menentangnya yang mengalahkannya semua musuh serta membebaskan rakyatnya. Ataturk melakukan apa yang dia janjikan dan bahkan melangkah lebih jauh. Dia memaksa para imam untuk berdoa dan menyerukan doa dalam bahasa Turki sebagai ganti bahasa Arab. Ataturk berani. Tidak ada pemimpin lain di dunia yang pernah melakukan ini. Dia tahu apa yang dilakukan. Dia tahu bahwa kata-kata Arab yang digunakan dalam doa dianggap oleh orang Turki sebagai mantra mejis. Karena tidak tahu apa arti ayat-ayat itu, mereka harus terus bergumam dengan harapan putus asa bahwa kata-kata ajaib itu akan memberikan mereka hak istimewa untuk berbicara langsung kepada Allah. Selama ratusan tahun, para imam mengeksploitasi ini dan menggunakan pengetahuan mereka tentang Al-Quran sebagai pengaruh atas orang-orang yang membuat Ataturk marah. Dia ingin orang Turki mempraktekan agama mereka dengan mengetahui makna apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Dengan demikian, tidak tertipu oleh para imam. Tetapi dia terlalu progresif. Orang-orang Turki tidak menyukainya. Mereka perlu berdoa dalam bahasa Arab untuk mengkonsoliris desikan kerohanian mereka. Ketika panggilan untuk berdoa disampaikan dalam bahasa Turki itu terdengar seperti omong kosong. Itu tidak memiliki efek mejis. 12 tahun setelah kematian Ataturk, mereka mengembalikan reformasi ini meskipun terima kasih kepadanya. Mereka sekarang dapat memahami apa yang dimaksud oleh penulis kitab suci. Menjadi seorang Muslim mengharuskan seseorang untuk mendukung Al-Quran dan hukum syariah dan menolak gagasan sekularisme. Muslim sejati yang telah membaca dan memeluk Al-Quran tidak akan keberatan. Bahkan ini dengan sendirian memberikan cukup alasan bagi Muslim untuk tidak menyukai Ataturk yang pendiriannya tentang masalah ini sangat jelas. Saya tidak punya agama dan kadang-kadang saya berharap semua agama di dasar laut. Dia yang membutuhkan agama untuk menegakkan pemerintahannya adalah penguasa yang lemah. Seolah-olah dia menangkap rakyat dalam perangkap. Rakyat saya akan mempelajari prinsip-prinsip demokrasi mendikte kebenaran dan pengajaran saiz. Tahyul harus pergi. Biarkan mereka menyembah sesuai kehendaknya. Setiap orang dapat mengikuti hati nuran-nurannya sendiri. Asalkan itu tidak mengganggu alasan waras atau menawar dia untuk kebebasan sesamanya manusia. Hebatnya, Ataturk yang telah membuatnya sangat jelas sementara individu dapat mengadopsi agama apapun yang mereka inginkan. Pemerintah Turki tidak akan dibangun di atas kepercayaan Islam. Masih dihormati oleh banyak muslim. Turki karena perjuangannya selama perang kemerdekaan, pertempuran gili poli, dan banyak lainnya. Orang-orang ini cenderung memanggilnya Gazi Mustafa Kemal, nama yang ia gunakan sampai majelis nasional besar membuatnya namanya menjadi Ataturk. sebagai contoh fundamentalis Islam seperti Presiden saat ini Erdogan yang bekerja sama di posisi pemerintah dan diminta untuk menempatkan potret Ataturk di kantor mereka lebih suka menggunakan potret dari zaman Republik. Pihak lain yang tidak menyukai dan reformasinya adalah kaum nasionalis Kurdi yang merasa telah ditintas di seluruh era Republik karena mereka tidak merasa dan tidak pernah ingin menjadi orang Turki. Orang Kurdi adalah bangsa terbesar tanpa negara. Mereka memiliki bahasa dan budaya mereka sendiri sehingga tak heran mereka cenderung tidak menyukai Ataturk. Bapak nasionalisme Turki dan Panglima tertinggi Abah di angkatan darat Turki yang dengannya kaum nasionalis Kurdi tidak bergaul selama beberapa dekali. Orang-orang di Turki dari berbagai macam latar belakang etnis dan agama yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Turki dan mencintai negara mereka menghormati dan mengagumi Ataturk. Mereka mengunjungi makam tempat Ataturk beristirahat anti-kabir pada hari libur nasional setiap tanggal 10 November. Definisi nasionalisme Ataturk tidak pernah didasarkan pada ras atau agama tertentu. Dia ingin warga Republik Turki mengidentifikasi diri mereka sebagai Turki sama seperti warga negara Amerika Serikat mengidentifikasi diri mereka sebagai Amerika terlepas dari latar belakang etnis atau agama yang berbeda. konstitusi Turki tidak pernah menganiaya terhadap etnis, minoritas atau agama tapi sayangnya beberapa orang Turki melakukannya. Yang diperhatikan adalah hampir semua ilmuwan dari seluruh dunia yang mengenalnya mengaguminya. Bagaimana tidak seorang pria yang begitu mengabdi pada sains yang mengatakan saya tidak meninggalkan warisan moral ayat, dogma atau prinsip tandar apapun yang dibentuk. Warisan moral saya adalah sains dan alasan apa yang telah saya lakukan dan maksudnya untuk bangsa Turki terletak pada hal itu. Siapapun yang mau mengambil ide-ide saya untuk diri mereka sendiri setelah saya menjadi pewaris moral saya asalkan mereka akan menyetujui bimbingan sains dan alasan pada poros ini. Sebagian besar orang asing tidak begitu mengerti mengapa orang Turki begitu terobsesi dengan Ataturk. Menurut pendapat yang bias yang kita yakini sudah dijelaskan sekarang negara Turki memiliki hak untuk membuat membual tentang pendirinya salah satunya komandan Usman yang tak terkolakan di perang dunia pertama yang menghancurkan sekutu di Galiponi membebaskan Istanbul dari pasukan Inggris yang menyerang membebaskan Anatolia dari orang-orang Yunani yang menyerang dan memenangkan perang pembebasan Turki. Dia pemimpin pertama yang menyerang dan mengalahkan demokrasi Islam adalah seorang ditaktor yang menyanamkan benih-benih demokrasi yang membebaskan para wanita Turki mengubah sebuah kerajaan yang busuk menjadi republik yang merdeka mengembalikan kedolatan bangsanya kepada negaranya dan memperkenalkan kepada sains dan akal serta seni rupa.